Aku akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Yulah, gak usah lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini khawatir jika Nulong akan memanfaatkan situasi setelah mereka bertempur. Xiaoyan pun memutuskan bagaimana jika Nulong bertempur terlebih dahulu dengan Chaos Immortality. Menyadari maksud dari Xiaoyan ini, Nulong jelas tidak berharap Xiaoyan akan mengatakan perkataan seperti itu. Ia menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini curiga kepada dirinya. Ia pun segera menjadi marah dan menunjuk ke arah Xiaoyan sambil berteriak. Ia bertanya apa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Apakah Xiaoyan berpikir bahwa ia akan mengambil kesempatan untuk menyerang mereka ketika mereka lelah? Sementara itu di sisi lain Xiaoyan tampaknya telah mengharapkan reaksi seperti itu dari Nulong. Sementara itu Chaos Immortality pada saat ini terus menatap ke arah Nulong. Di depan beberapa orang yang tidak dikenal bagaimana mungkin Nulong bisa kehilangan reputasinya. Namun pada saat ini ia benar-benar tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Di dalam hatinya ia setuju untuk bertempur bersama dengan Chaos Immortality. Namun pada saat ini entah mengapa ia benar-benar tidak bisa mengucapkan hal tersebut. Melihat Nulong yang ragu-ragu Chaos Immortality pun menyipitkan matanya. Ia berkata bahwa sepertinya Nulong juga pada saat ini bahkan memiliki kekhawatiran. Sepertinya apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini memang masuk akal dan Nulong juga merasakan hal yang sama. Chaos Immortality tidak tahu apakah Nulong pada saat ini memiliki sesuatu untuk disembunyikan ataukah ide lainnya. Tetapi Nulong dan Chaos Immortality belum pernah bertemu sebelumnya apalagi saling memahami. Di gua pembantaian berdarah ini siapakah orang yang berani untuk mempercayai orang yang tidak dikenal. Karena Chaos Immortality telah menyetujui tantangan ini ia berharap Xiaoyan dapat bertarung dengan tenang bersamanya. Menanggapi hal itu Nulong pun segera bertanya kepada Xiaoyan hal apakah yang bisa membuat Xiaoyan merasa lega dan tenang. Xiaoyan pada saat ini hanya menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa Nulong harus bertanya kepada dirinya sendiri. Nulong harus menunjukkan kepada mereka bagaimana caranya agar mereka bisa mempercayai Nulong. Nulong pun merenung sejenak dan pikirannya pada saat ini sangat rumit. Akhirnya setelah cukup lama ia segera berkata bolehkah ia bersumpah demi kehormatan orang suci klan mereka. Xiaoyan sedikit terkejut dan berpikir benar-benar tidak diduga King Lin akan memiliki prestis yang sangat tinggi tidak lama setelah kembali ke klan monster. Bahkan jenius yang tak tertandingi dari klan monster ini benar-benar rela memujanya. Xiaoyan merasa sangat bahagia untuk King Lin karena King Lin telah mendapatkan sebuah kehormatan. Namun Xiaoyan pada saat ini sedikit tidak setuju dengan pendapat dari Nulong. Xiaoyan berkata bahwa di klan monster sosok orang suci adalah yang tertinggi. Jika Nulong ingin bersumpah maka manfaatkan leluhurnya sendiri. Nulong pada saat ini hanya bisa terdiam dan merenung sejenak. Melihat Chaos Immortality yang menundukkan kelapanya dan tetap diam Nulong berpikir bahwa sepertinya orang ini juga setuju. Oleh itu ia hanya bisa mengelah nafas dan berkata bahwa ia akan mengandalkan reputasi dari leluhur miliknya sendiri. Akhirnya Nulong pun segera bersumpah bahwa ia yang bernama Nulong dari Ras Monster bersumpah disini. Jika ia mengambil keuntungan dari bahaya orang lain ketika dua orang ini bertarung. Maka ia akan dihantam ribuan guntur dan ia tidak akan pernah hidup selamanya. Setelah melihat sumpah dari Nulong ini Xiaoyan dan Chaos Immortality juga pada saat ini merasa lega. Pada akhirnya Xiaoyan segera mundur beberapa langkah dan membuka jarak yang sesuai. Ia segera membuat isyarat kepada Chaos Immortality agar mereka berdua segera bertarung. Longyi, Jingwuchen, dan Nulong pada saat ini segera mundur beberapa kilometer pada saat yang bersamaan. Mata Longyi dan Jingwuchen bersinar dengan kegembiraan dan mereka sangat berharap Xiaoyan akan memenangkan pertempuran ini karena telah mengalahkan Dan Mingyan dan Zhenjian. Terlebih lagi pertarungan ini terkait apakah Chaos Immortality akan bergabung dengan tim mereka atau tidak. Sementara itu Nulong melipat tangannya dan menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang dipenuhi dengan ejekan. Ia ingin melihat bagaimana pria sombong ini akan dibukuli oleh Chaos Immortality sebentar lagi. Sementara itu pada saat ini di wajah Chaos Immortality sudah tidak ada lagi senyum dan ekspresinya pada saat ini menjadi serius. Niat bertarung di matanya segera muncul dan ia menjadi lebih kuat. Ia menatap tajam ke arah Xiaoyan yang telah mengeluarkan pedang kuno api surgawi dan api surgawi yang bergolak yang menyebar di pedangnya. Api ini membuat udara panas dan kering dalam waktu sekejap. Ruang di sekitar Xiaoyan bahkan pada saat ini ditutupi dengan retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Chaos Immortality mengagumi di dalam hatinya setelah melihat Xiaoyan. Ia tidak menyangka bahwa bocah ini benar-benar bisa mengendalikan api surgawi yang begitu kuat. Akhirnya ia pun segera bersemangat dan segera melesat maju ke arah Xiaoyan. Meskipun pukulan ini lambat namun Doki yang kuat segera membuat udara seketika mengental. Xiaoyan tiba-tiba merasakan tekanan dari ruang di sekitarnya dan gerakannya agak terhalang. Xiaoyan pun mendengus dingin dan Doki segera melonjak dan Xiaoyan segera melepaskan diri dari tekanan pukulan Chaos Immortality. Tubuh Xiaoyan melompat tinggi dan api surgawi segera menembus Chaos Immortality. Bersamaan dengan itu terdengar suara ledakan sonic yang samar dari angin yang tajam lesatan pedang Xiaoyan. Pertempuran jarak dekat di antara keduanya pun pada saat ini benar-benar terjadi. Pada saat ini Chaos Immortality sedikit gemetar di hatinya dan mundur dengan cepat. Dalam beberapa pertukaran Chaos Immortality segera menyadari bahwa Xiaoyan memiliki reaksi yang cepat. Bahkan Xiaoyan bisa menghindarinya dengan dua gerakan dan mampu melakukan serangan balik. Tampaknya pada saat ini ia benar-benar telah meremehkan Xiaoyan. Chaos Immortality pun segera membanting tinjunya ke tanah dan pilar batu tajam tiba-tiba menonjol dari tanah tempat Xiaoyan berada. Melihat hal itu Xiaoyan pun segera mundur sambil melirik ke arah Chaos Immortality. Xiaoyan bergumam bahwa Chaos Immortality benar-benar bisa mengontrol atribut bumi. Ia benar-benar menggunakan kekuatan bumi untuk melepaskan pilar batu. Selain itu ia mengkonsumsi energi doki yang sangat sedikit. Jika Xiaoyan mundur terlalu jauh maka Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat tidak diuntungkan. Akhirnya Xiaoyan menghindar ke samping sebelum akhirnya segera melesat maju. Melihat Xiaoyan yang bergegas Chaos Immortality pada saat ini sedikit tergejut. Ia berpikir jika ia pada saat ini mengejar Xiaoyan maka konsumsi dokinya akan berlebihan. Chaos Immortal menyadari bahwa keterampilan bertarungnya pada saat ini tidak bisa lagi digunakan. Akhirnya ia pun segera menyingkirkan keterampilan bertarungnya dan mengacungkan jempol kepada Xiaoyan. Hal ini bukan karena sepenuhnya Xiaoyan mematahkan keterampilan bertarung Chaos Immortal. Namun hal ini dikarenakan ia telah menggunakan 6 poin kekuatan dalam serangannya. Namun meskipun begitu ia pada saat ini tidak dapat melakukan apapun kepada Xiaoyan. Chaos Immortality menyadari bahwa hal itu menunjukkan Xiaoyan memang memiliki kekuatan untuk melawannya. Melihat Chaos Immortality yang mengacungkan jempol Long Yi dan Jing Wuchen pada saat ini sangat senang. Jing Wuchen tanpa sadar menyipitkan matanya ke arah Nulong yang marah. Wajah Nulong pada saat ini memerah sebelum akhirnya Jing Wuchen tertawa dan bertanya apakah ia melihat kekuatan dari saudara Xiaoyan. Sekarang apakah Nulong masih berani memandang rendah kelompok mereka setelah mereka menunjukkan prestisnya. Bahkan Chaos Immortality sendiri menyacungkan jempol kepada saudara Xiaoyan. Sementara itu Nulong pada saat ini matanya melotot menetap ke arah Xiaoyan dengan ekspresi tidak percaya. Setelah beberapa pertukaran sebelumnya Nulong pada saat ini bisa menerka kekuatan dari Xiaoyan. Menghadapi serangan dari Chaos Immortality Xiaoyan benar-benar bersikap dengan tenang. Dari sudut pandang ini saja Xiaoyan pasti memiliki kemampuan untuk melawan Chaos Immortality. Dari sudut pandang ini memikirkan pertempuran sebelumnya Nulong pada saat ini benar-benar menelan seteguk air liur. Ia pun bergumam bahwa anak ini benar-benar sangat kuat. Tepat dikatakan bahwa anak ini jelas bukan orang yang tidak dikenal. Tetapi mengapa sebelumnya ia belum pernah mendengar tentang orang yang super jenius yang memasuki ilusi kali ini? Apakah mungkin anak ini adalah seorang jenius nomor satu di seluruh benua Dodi? Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan tersenyum ketika Xiaoyan terbang di udara. Xiaoyan pun segera berkata bahwa saudara Chaos Immortal baru saja melakukan pemanasan. Sepertinya sekarang saatnya untuk mengeluarkan semua kemampuannya karena kakak Nulong tidak akan bisa menunggu lama. Mendengar perkataan Xiaoyan ini Nulong di kejauhan pun segera berteriak. Ia berkata sebelumnya tampaknya ia benar-benar telah salah menilai Xiaoyan. Jika melihat kemampuan Xiaoyan sebelumnya sepertinya Xiaoyan benar-benar bisa bersaing. Namun Xiaoyan pada saat ini jangan berpuas diri karena masih belum ditentukan apakah Xiaoyan bisa menang melawan Chaos Immortality. Jika Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan untuk mengalahkan Chaos Immortal maka ia akan bersujud kepada Xiaoyan. Menghadapi hal tersebut Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa ia sebentar lagi akan melakukan apa yang ia ucapkan. Mendengar perkataan itu Chaos Immortal pada saat ini merasa tidak senang. Ia merasa ucapan Xiaoyan ini benar-benar sangat tinggi untuk mengalahkannya. Chaos Immortality pun segera melampiaskan kemarahan di dalam hatinya. Ia berkata jika begitu jangan biarkan Nulong yang marah pada saat ini menunggu lama. Bersamaan dengan itu Xiaoyan pun segera mengeluarkan api surgawi yang melonjak ke langit. Api ini segera menyelimut di tubuh Xiaoyan dan aura Xiaoyan sekali lagi melonjak tak tertandingi. Melihat lonjakan aura dari Xiaoyan ini Chaos Immortality pun melebarkan matanya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berteriak meminta kakak Chaos Immortality untuk memperhatikan serangan ini. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiaoyan pun segera keluar dari kepulan api surgawi. Kecepatan Xiaoyan benar-benar sangat cepat dan saat Xiaoyan berikutnya muncul Xiaoyan berada di depan Chaos Immortality. Xiaoyan segera melesatkan pukulan ke arah kepala Chaos Immortality dengan sangat cepat. Chaos Immortality yang baru saja sempat tercengang pada saat ini benar-benar tidak bisa menghindari serangan Xiaoyan. Ketika angin yang sangat kencang terasa Chaos Immortality pun mengerutkan kening. Ia segera menyilangkan tangan untuk melindungi bagian atas kelapanya dan segera mengeluarkan sisik naga miliknya. Dengan benturan yang teredam pedang berat Xiaoyan pun segera mengenai lengan Chaos Immortal. Namun pada saat ini Chaos Immortal benar-benar tidak bergerak di bawah pukulan Xiaoyan. Sementara pedang berat masih menempel di lengannya ia segera mengangkat kaki kanannya untuk menendang ke arah dada Xiaoyan. Menyadari hal itu Xiaoyan pun segera bergerak mundur beberapa meter menghindari pukulan kuat dari Chaos Immortal. Setelah menghindar Xiaoyan segera berbalik di udara dan kembali mendekati Chaos Immortal. Namun Xiaoyan pada saat ini tidak terburu-buru untuk menyerang kembali. Xiaoyan pada saat ini bergerak cepat di sekitar Chaos Immortal dan gerakan Xiaoyan ini sulit untuk ditebak. Xiaoyan pada saat ini menemukan meskipun kekuatan dari Chaos Immortal sangat kuat dan pertahanannya juga kuat. Kecepatan dan kelincahan dari orang ini sedikit tidak mumpuni. Oleh karena itu ia pasti akan sangat terganggu dengan metode kecepatan dari Xiaoyan. Di tengah-tengah pergerakan cepat Xiaoyan ini Chaos Immortality segera mengangkat kaki kirinya dan menginjak tanah dengan keras. Segera setelah itu lingkaran riak segera menyebar di sekitarnya. Bersamaan dengan riak yang menyebar tempat-tempat yang dilewati oleh riak ini semuanya seketika berubah menjadi warna kuning tanah. Pada saat ini seolah-olah ruang di sekitarnya telah berubah menjadi sepotong pasir yang kuning. Xiaoyan yang berada di dalamnya pada saat ini tiba-tiba merasa stagnan dan kecepatan awalnya pada saat ini melambat. Chaos Immortality pun mengambil kesempatan ini untuk menyerang dan melesatkan tinjunya tanpa ampun. Menghadapi tinju yang membesar dengan cepat dipupil matanya Xiaoyan pun segera mengeluarkan senyum aneh. Xiaoyan mengangkat sosoknya sedikit meneku kakinya dan menghadapi Chaos Immortal dengan lutut. Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk berhadapan langsung dengan pukulan berat Chaos Immortal ini. Menyadari niat Xiaoyan ini Chaos Immortal pun menunjukkan rasa jijik. Ia segera bertanya apakah Xiaoyan berani bersaing dengannya dalam hal kekuatan fisik. Jika begitu permasalahannya maka ia akan melumpuhkan kaki Xiaoyan. Akhirnya tinju pun segera mengenai lutut dan benturan keras segera terjadi. Ledakan yang dahsyat segera bergema tetapi tidak ada suara tulang patah dan jeritan Xiaoyan seperti yang diharapkan oleh Chaos Immortal. Pada saat ini Xiaoyan hanya dikirim terbang mundur dan Xiaoyan segera menggunakan kekuatannya untuk menstabilkan tubuhnya. Doki Xiaoyan segera melonjak dan pedang berat Xiaoyan segera kembali diayunkan. Api Surgawi yang berada di pedang kuno Api Surgawi segera berubah menjadi lusinan naga api dan benar-benar menyelimuti Chaos Immortal. Pada saat ini Chaos Immortal benar-benar dipenuhi dengan rasa keheranan. Bagaimana mungkin anak ini begitu tangguh dan tulangnya tidak patah saat mereka berbenturan? Selain itu setelah benturan ini kekuatannya masih sangat besar. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa bocah ini tidak hancur oleh serangannya. Ia memiliki darah Raja Warcraft serta kekuatan fisik yang tak tertandingi dari ras manapun. Chaos Immortality pun tertegun sejenak dan tidak tahu bagaimana Xiaoyan memiliki kekuatan seperti itu. Chaos Immortality pun segera tersadar setelah merasakan lesatan pedang yang hanya berjarak beberapa sentimeter. Seluruh tubuhnya seketika ditutupi oleh sisik dan pada saat yang sama sepasang armor buning tanah menutupinya dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Akhirnya api surgawi segera menghantam kelapa dari Chaos Immortality dengan kuat dari pedang kuno api surgawi. Bersamaan dengan itu puluhan naga api juga membombardir Chaos Immortality dari berbagai arah. Tempat keduanya bertempur pada saat ini benar-benar telah menjadi lautan api. Nyala api ini pun menghalangi pandangan Nulong, Longyi, dan Jingwuchen yang sedang menonton pertempuran. Nulong merasakan detak di dalam hatinya pada saat ini benar-benar menjadi cepat. Matanya menunjukkan tatapan yang sangat mengejutkan yang tak terbayangkan. Ketiganya pada saat ini menantap ke arah lautan api dan berharap mengetahui apa yang terjadi di dalam. Tepat ketika mereka bertiga tertegun sebuah raungan yang menyedihkan segera terdengar dari lautan api. Setelah itu Xiaoyan pun keluar dari lautan api dan berdiri di kejauhan. Xiaoyan dengan ekspresi yang serius pada saat ini segera menatap ke arah lautan api. Di tengah lautan api seberkas cahaya besar berwarna kuning melesat tinggi. Cahaya ini pun menyebar ke segala arah dan ketika lautan api ini akan segera dimusnahkan. Sesosok perlahan-lahan terlihat menjadi semakin jelas. Sosok ini menggunakan baju besi kuning yang kacau yang telah pecah berkeping-keping. Beberapa sisik didahi sosok ini perlahan-lahan terlepas. Namun pada saat ini tidak ada bekas luka di seluruh tubuhnya dan mulutnya terbuka lebar. Jing Wuchen pada saat ini tidak bisa menahan diri untuk bergumam bahwa orang ini benar-benar sangat kuat. Serangan sengit saudara Xiaoyan benar-benar hanya menyebabkan ia kehilangan beberapa sisik. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa pertahanan Chaos Immortal ini menjadi 10 kali lipat lebih besar daripada milik Long Yi. Sementara itu hati Long Yi juga pada saat ini memicu gelombang besar. Ia benar-benar tidak nyaman dan merasa iri dengan pertahanan sesat dari Chaos Immortal ini. Sementara itu Nolong yang tadinya terkejut pada saat ini sedikit gembira. Namun tak lama ia segera mengerutkan keningnya lagi dan memandang ke arah Xiaoyan dengan hati-hati. Pada saat ini ia benar-benar terkejut memperhatikan bahwa Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda kehilangan kekuatannya. Sepertinya pukulan kuat barusan tidak menggunakan kekuatan penuh Xiaoyan. Nolong tanpa sadar menempatkan Xiaoyan di dalam hatinya pada tingkat yang bisa berdiri bahu-membahu dengannya. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan merasa lega setelah melihat Chaos Immortal pada saat ini sehat walafiat. Namun Ali Xiaoyan berkerut karena pertahanan dari Chaos Immortal ini juga jauh lebih kuat daripada yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Di sisi lain ekspresi Chaos Immortal juga pada saat ini tidak jauh lebih baik. Ia melirik ke arah Xiaoyan dengan wajah pucat dan matanya yang dipenuhi dengan esmosi yang tak terlukiskan. Semua ini benar-benar sungguh tidak terduga. Awalnya ia berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuatnya Xiaoyan, Xiaoyan hanyalah musuhnya dalam jumlah. Namun pada saat ini ia benar-benar menderita kerusakan yang berarti di bawah tekanan Xiaoyan. Itu adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia ditekan oleh Dodi dengan level yang sama. Memikirkan hal ini Chaos Immortal pun segera menekan kekagumannya kepada Xiaoyan. Kemarahan melonjak di hatinya dan ia bersumpah untuk menyelamatkan wajahnya. Pada akhirnya ia segera mengatupkan kedua telapak tangannya dan cahaya kuning dari kaki terbentang hingga ke lengannya. Bersama dengan itu pedang batu sepanjang puluhan meter tiba-tiba terbentuk dan menebas ke arah Xiaoyan. Pisau ini pun segera menembus gelombang panas yang bergolak di sekitar Xiaoyan dan itu benar-benar akan menebas Xiaoyan dalam sekejap. Melihat serangan ini Xiaoyan menyadari bahwa keterampilan bertarung ini benar-benar sangat kuat. Namun Xiaoyan pada saat ini sangat senang dan Xiaoyan ingin menguji keterampilan bertarungnya. Xiaoyan ingin melihat apakah keterampilan bertarung Chaos Immortality lebih kuat jika dibandingkan dengan milik Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan pada tahap yang ekstrim. Sementara itu di sisi lain melihat Xiaoyan yang pada saat ini sepertinya tidak bisa menghindar Chaos Immortality pun segera tertawa dan membuka mulutnya. Ia berkata bahwa Xiaoyan terus-menerus menghindar selama pertarungan mereka sebelumnya. Bisakah Xiaoyan pada saat ini bersikap sebagai lelaki dan berhadapan langsung dengan serangannya? Chaos Immortality pada saat ini dengan jelas ingin memprovokasi Xiaoyan dalam pertempuran. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini tidak bergerak Chaos Immortality sedikit terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar akan terkena provokasi miliknya. Ia tidak percaya bahwa Xiaoyan benar-benar akan menghadapi serangan ini secara langsung. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat tangannya dan aliran panas di ruang segera melonjak keluar. Api surgawi kembali mengelilingi Xiaoyan seolah-olah semuanya berada di bawah kendali Xiaoyan. Aliran panas ini pun seketika mengepul berkumpul dengan api surgawi dan pedang berat milik Xiaoyan. Akhirnya lautan api surgawi ini segera menyapu ke arah serangan dari Chaos Immortal. Kekuatan serangan Xiaoyan kali ini dua kali lipat lebih kuat jika dibandingkan dengan serangan sebelumnya. Pada akhirnya tabrakan besar pun segera tercipta di antara kedua serangan. Doki segera terciprat dan gelombang panas segera mengepul bahkan tanah yang jauh dari keduanya diaduk menjadi debu. Di tengah-tengah benturan ini Xiaoyan pada saat ini meluncur puluhan meter karena tekanan shock. Di sisi lain Chaos Immortal juga pada saat ini tidak bisa menang melawan Xiaoyan. Ia juga pada saat ini terbang mundur puluhan langkah sebelum akhirnya menstabilkan tubuhnya. Setelah benturan ini Nu Long pada saat ini menggosok matanya. Jing Wuchen membuka matanya lebar-lebar sementara Long Yi tersenyum dan menyipitkan matanya. Setelah benturan ini Chaos Immortality segera tertawa dan berkata bahwa hal ini menyenangkan. Ia tidak menyangka selain kelincahan Xiaoyan yang luar binasa, Xiaoyan juga bisa bersaing dalam hal kekuatan. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun tertawa dan berkata bahwa ia juga sangat iri dengan pertahanan dari saudara Chaos Immortal. Xiaoyan benar-benar tidak bisa menandingi pertahanan yang dimiliki oleh Chaos Immortal. Keduanya pun tertawa keras sebelum akhirnya memutuskan untuk saling serang kembali. Pertempuran Xiaoyan dan Chaos Immortal ini benar-benar sangat intens. Jing Wuchen dan Long Yi berulang kali berteriak dengan kencang melihat pertempuran ini. Sementara itu mata heran dari Nu Long pada saat ini benar-benar mengikuti pergerakan dari mereka berdua. Sulit baginya untuk percaya bahwa Xiaoyan benar-benar tidak hanya bisa bertahan sampai sekarang. Bahkan pada saat ini ia benar-benar berhadapan dengan Chaos Immortal dalam pertempuran habis-habisan. Pertempuran dari Xiaoyan ini benar-benar menggetarkan bumi dan para Dodi yang berperang di gurun segera mundur menjauh. Namun di tengah-tengah pertempuran ini tidak ada yang menyangka bahwa ada orang yang bersembunyi di balik pohon besar di dekat hutan. Orang ini ditutupi jubah hitam seolah-olah menyatu dengan bayangan pohon besar. Sepasang mata dari sosok ini menatap dingin ke arah Xiaoyan di dalam pertempuran. Sementara itu di sisi lain di tengah-tengah pertempuran ini rasa dingin segera muncul di punggung Xiaoyan tanpa alasan. Hati Xiaoyan bergetar dan kekuatan spiritual seketika menyebar. Namun Xiaoyan pada saat ini masih belum bisa mendeteksi sesuatu. Xiaoyan pun menjadi semakin gelisah dengan pemikiran yang berputar di bawah tekanan pertempuran melawan Chaos Immortal. Namun Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa sepertinya sosok ini adalah Hun Yingjie. Hanya Hun Yingjie yang pada saat ini bisa menghindari deteksi kekuatan spiritual dari Xiaoyan. Menyadari hal tersebut hati Xiaoyan pada saat ini benar-benar semakin memburuk. Xiaoyan pada saat ini dalam pertempuran sengit dengan Chaos Immortal dan tentu saja akan mengkonsumsi banyak energi. Xiaoyan khawatir jika Hun Yingjie menyelinap masuk setelah pertempuran berakhir dan Xiaoyan akan dalam keadaan bahaya. Keringat dingin pun keluar dari dahi Xiaoyan dan Xiaoyan berpikir apa yang bisa ia lakukan pada saat ini. Seiring dengan pertempuran yang terus berjalan sosok Xiaoyan pada saat ini hampir ke tepi hutan. Pada saat ini Xiaoyan memiliki sebuah ide yang sangat berani. Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa ia harus mengambil resiko dengan tubuhnya dan memaksa keluar bayangan jiwa. Setelah itu Xiaoyan harus berusaha untuk membunuhnya dengan satu gerakan. Xiaoyan pada saat ini akan memanfaatkan kekuatan serangan dari Chaos Immortal. Xiaoyan pun dengan tegas mengambil keputusan di dalam hatinya. Bersamaan dengan itu Xiaoyan diam-diam menyuruh Yiwa di dalam hatinya untuk bersiap. Jika seseorang menyelinap ke arahnya maka Yiwa akan segera melancarkan serangan paling kejam kepadanya. Akhirnya Xiaoyan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil beberapa langkah lagi menuju ke hutan. Sementara itu di sisi lain tiga orang yang menonton pada saat ini tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Xiaoyan. Sementara itu kembali ke pertempuran Xiaoyan yang pada saat ini sudah bertukar pelasan keterampilan bertarung. Mereka telah memasuki area hutan yang pada saat ini telah hancur akibat dari pertempuran mereka. Namun yang membingungkan Xiaoyan adalah serangan diam-diam yang Xiaoyan bayangkan tidak terjadi. Bahkan pada saat ini tidak ada sedikitpun gerakan yang bersumber dari hutan yang lebat. Namun meskipun begitu Xiaoyan menyadari bahwa Hun Yingjie ini memiliki pemahaman yang mendalam. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk mengujinya beberapa kali lagi. Di tengah-tengah pertempuran yang sengit ini syaraf Xiaoyan pada saat ini benar-benar menegang. Xiaoyan diam-diam mengerahkan kekuatan spiritualnya dan bersiap mengaktifkan teknik Gold Sky. Sayap tulang di punggung Xiaoyan juga pada saat ini sudah memasuki keadaan siaga. Selama ada gangguan maka Xiaoyan akan bisa langsung melindungi tubuhnya. Xiaoyan pun terus memikirkan kemungkinan jika Xiaoyan diserang oleh Hun Yingjie setelah dokinya kelelahan. Xiaoyan kembali berpikir jika Xiaoyan tidak menderita luka parah atau bahkan terluka 80%. Cairan Robening akan mampu meningkatkan kekuatan Xiaoyan 100% dalam waktu singkat. Akhirnya dengan keputusan ini Xiaoyan pun pada saat ini segera melepaskan pengawasannya terhadap Hun Yingjie. Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk bertempur serius melawan Chaos Immortal. Di tengah-tengah pertempuran dengan Xiaoyan yang pada saat ini menjadi serius pertempuran pun seketika menjadi lebih sengit. Duki seketika berkecamuk di tengah pertempuran dan pasir kuning berterbangan di seluruh langit. Retakan yang tak terhitung jumlahnya segera menyebar di tanah dan seluruh gurun dan hutan tampak bergetar. Xiaoyan segera melesatkan serangan dan mementum dari api surgawi benar-benar seperti kilat. Serangan kuat ini segera melesat ke arah dada Chaos Immortality. Keterampilan Xiaoyan ini benar-benar begitu kuat dan ganas dan kecepatannya benar-benar sangat cepat. Chaos Immortality pada saat ini benar-benar terkejut dan ia segera buru-buru mengerahkan kekuatan elemen bumi untuk mengatur ulang armor miliknya. Sementara itu Xiaoyan segera berkata bahwa hal itu sudah terlambat. Xiaoyan khawatir Chaos Immortality tidak menyangka bahwa selain doki yang sangat kuat, Xiaoyan juga memiliki keterampilan bertarung spiritual. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya menunjukkan keterampilan spiritual miliknya. Xiaoyan mengeluarkan teknik Cold Sky dan pada saat ini cahaya segera meledak ke dalam pikiran Chaos Immortal. Chaos Immortal pun pada saat ini benar-benar tertangkap dan ia merasakan sakit kelapa. Semua pemikirannya sedikit melambat dan tubuhnya sepertinya terkena mantra pembekuan. Armor elemen bumi yang baru saja dibentuk olehnya pada saat ini benar-benar runtuh. Pada akhirnya dada dari Chaos Immortality pun terkena pukulan keras oleh Xiaoyan dalam sekejap. Chaos Immortality pun segera terpental dan mendarat di tanah sebelum akhirnya terhuyung mundur belasan langkah. Setelah berhasil menstabilkan tubuhnya, wajahnya pada saat ini benar-benar menjadi sangat jelek. Ia tidak menyangka bahwa harga dirinya pada saat ini benar-benar telah terprovokasi oleh cedera berulang dari Xiaoyan. Ia pun menghela nafas sebelum akhirnya menatap tajam ke arah Xiaoyan. Xiaoyan